Kita kesorotan lainnya saudara, polisi menangkap 69 orang yang diduga sebagai provokator dan pelaku pengrusakan saat terjadi perkelahian antar pekerja di perusahaan pengolah nikel di Morowali Utara, Sulawesi Tengah yang terjadi pada Sabtu kemarin. Dari keterangan Kabit Humas Polda, Sulawesi Tengah, ke 69 orang itu ditahan di Polres Morowali Utara. Kericuhan terjadi saat ada protes dari pekerja PT GNI yang melakukan mogok kerja. Kericuhan berlanjut hingga pengrusakan aset perusahaan. Bentrokan antar pekerja di perusahaan itu pun terjadi. Saat ini situasi di pabrik sudah landai namun sejumlah pekerja yang mogok masih bernegosiasi dengan pihak perusahaan dan juga aparat keamanan. mulai 06.00 Wita sudah ada aksi mogok kerja. Berlanjut sampai dengan ada aksi pemaksaan untuk bisa masuk ke area GNI. Pukul 12 mereka masuk, memaksa masuk, dan mereka memaksa atau mengintimidasi dari karyawan lain yang tetap melaksanakan kerja. Sudah ada 69 orang yang dianggap provokator maupun pelaku pengrusakan yang diamankan di Polres Morowali Utara. Saudara usai jeda, kami masih akan kembali dengan informasi. Di antaranya, selebritas Ferry Irawan jadi tersangka dugaan kekerasan.